Halo Kelap Bapak-apak lah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Atau selamat dini hari Salam sejahtera Untuk kita semua Gimana teman-teman kabarnya hari ini Semoga teman-teman sehat-sehat saja semuanya Terima kasih yang sudah selalu setia menonton Yang selalu setia menjadi viewer WKH Singkawang Dan buat subscriber saya Dan buat teman-teman yang sudah share Yang sudah like Dan yang sudah memberikan masukan komentar Tentang channel youtube saya Saya ucapkan ribuan terima kasih Yang sudah mendukung Hanya doa yang terbaik Saya berikan buat teman-teman Agar selalu diberikan keberkahan Kesihatan Kesuksesan Dunia dan akhirat Amin Nah Saya sekarang berada di luar Di peras rumah di atas Nah di belakang itu ada lambang komunitas saya KPP Ada gambar Bapak Soekarno Sang proklamator kita Sebelahnya adalah Bapak Doktor Muhammad Hatta Kebetulan saya juga bergerak di bidang komunitas sejarah Tentang perjuangan Pemerdekaan Indonesia Yang ada di daerah Sing Bebas Singkawang Bunga yang Sambas Channel youtube nya juga ada kok Oke teman-teman Sorry saya habis makan Habis pulang dari Dari tempat teman tadi Tempat si Edot Bahas event Jadi beberapa hari ini Saya kebetulan dapat proyek event Dari Adira Jadi saya harus menyelesaikan Persiapan dan segala macam Dan Singkawang sekarang lagi di goyur hujan Tepatnya di tanggal 7 Tanggal 7 ya bentar Saya cek dulu ya Takut salah lagi Tanggal 7 September hari Rabu Sekarang jam 9 lewat 11 Oke teman-teman Tidak seperti biasanya Kali ini saya akan membuat konten Tentang Ini dia Tentang Google Adsense Maaf kalau tempatnya agak gelap Memang pencahayaannya Agak sedikit kurang ya Saya sengaja bikin konten di luar Sebenarnya saya ada studio di samping Studio musik rental Cuman Di studio itu Saya ada buatkan khusus channel Takutnya nanti Dikira Konten berulang Jadi Kali ini saya akan membahas Tentang Perjalanan saya Nge-youtube Sampai Saya dapatkan surat Google Adsense Kemarin malam Google Adsense ini Saya ambil dari kantor pos Setelah di chat Sama Bang Rijal Ketugas pos Singkawang Waduh Rasa senang banget Hasilnya kan Ketika mendapatkan Surat Tentang Google Nah Kayaknya saya harus Untuk disini Nah Jadi teman-teman Konten ini Saya akan menceritakan Tentang saya Nge-youtube Nah G Bukan saya ini Sosok Senior Bukan saya ini Sosok Youtuber yang handal Atau Youtuber yang Sudah Viewernya banyak Tapi ini perlu Saya ceritakan Untuk memotivasi Teman-teman Youtuber Pemula Terutama Teman-teman Yang ada di Singkawang Limatan Barat Dan Umumnya di Indonesia Seperti apa Perjalanan saya Nge-youtube Masa-masanya Saya nge-youtube Sampai Saya dinyatakan Youtube Secara resmi Bahwa saya adalah Salah satu Anggota partner Youtube Jadi kalau kita Sudah dikasih surat ini Sah Secara Nyata lah Bahasanya kan Nah cuman Sengaja saya bikin Konten di luar ini Supaya Lebih real Lebih Asik lah ya Walaupun Walaupun Suasananya Mungkin agak ribut Mudah-mudahan Suara saya Lebih nyaring Daripada suara Enggak jelas lewat Nah jadi Tujuan saya ini Adalah memotivasi Supaya teman-teman Yang lain ini Lebih yakin Lebih semangat Dan lebih Rajin lagi lah Dan lebih fokus lagi Untuk mengembangkan Channel Youtube nya Agar Teman-teman Merasa bahwa Sebenarnya bisa kok Kita nge-Youtube Nah gitu kan Karena saya juga Awalnya dari nol Nah sebenarnya Semua Youtuber pun juga Sebenarnya dari nol semua Tidak ada yang Youtuber di Dunia ini Tidak ada Yang memang Dia tuh Seorang karyawan Youtube Terus dia bikin channel Saya rasa Tidak ada lah Mungkin karyawannya Sendiri pun Kalau memang dia Mau bikin channel pun Ya tetap sama Jadi teman-teman Yang melihat Youtuber-Youtuber besar Yang udah Subscriber nya besar Jadi teman-teman Kalau melihat Youtuber-Youtuber besar Mereka juga punya Sejarah Punya perjalanan Yang dulunya juga sama Dengan kita Sama-sama dari nol Sehingga mereka bisa Sukses Itu karena Proses Dan kita juga Bisa seperti itu Nah intinya Disini ada peluang Buat teman-teman Seorang kreativitas Ketika Tidak ada jalan lain Mungkin dengan Cara nge-Youtube Hasilnya lebih nyata Dan lebih Ada gitu Kenapa tidak Makanya Mumpung Sekarang banyak Peminat-peminat Yang pengen jadi Youtuber Tapi belum tahu Arahnya Belum tahu Semangatnya dari mana Mudah-mudahan Dengan video yang saya buat ini Teman-teman bisa Lebih semangat Dan bisa Yakin dengan Youtube-nya teman-teman Nah Mohon maaf Kalau saat lainnya Suaranya agak berisik Karena disini hujan Terus kendaraan juga Memang di rumah saya ini Jalurnya sangat padat Di daerah Roban Jalan-jalan terakhir Birman Ada juga Ketika saya bikin channel ini Memang sengaja di luar Supaya suasananya lebih rilu Soalnya kalau di dalam Studio rental saya Saya sudah sering banyak Bikin Youtube Di channel saya sepenuhnya Takutnya nanti Jadi konten berulang Nah Kalau saya Biasanya kan bikin channel ini Tentang jalan-jalan Apa kan Kali ini saya ingin Memberikan sesuatu Kayak Motivasi Tutorial Atau apa Semoga aja Alobritma Youtube Saya itu Channel saya itu Tidak bingung Nah jadi teman-teman Saya Merasa Berterima kasih Kepada teman-teman Yang sudah mendukung channel saya Baik itu Viewer Baik itu Subscriber saya Baik itu Teman-teman Yang sudah sering Saya masukkan Like Comment Serta Apapun Dalam bentuknya itu Saya sangat-sangat Berterima kasih Dan saya Hanya bisa Membalas teman-teman Dengan doa Yang terbaik Semoga teman-teman Yang juga Youtuber Bisa berhasil Bisa cepat Monetisasi Terus yang kedua Semoga teman-teman Itulah Bisa sukses Bisa Apa namanya Dilancarkan Segala urusan Rezeki Segala macam Dan Kesehatan Nah Sedikit Saya ingin cerita Supaya teman-teman Bisa lebih Yakin Dan semangat Lagi Untuk nge-youtube Kalau saya itu Menjadi Youtuber Sebenarnya Boleh dibilang Juga Tidak sengaja Karena apa ya Karena awal mulanya Saya yang Nge-youtube itu Dikarenakan Saya udah Resen dari pekerjaan Pertama Saya Resen dari Tempat saya kerja Itu dulunya Di sebuah perusahaan Besar PT Astra Internasional TBK Honda Saya Sebagai Tim Lidernya Marketing Saya Di Marketing Itu Dari Tahun 2001 Sampai 2022 Ya Kurang lebih Sekitar 22 Tahunan Nah Setelah Saya Resen Terus Almarhum Bapak Saya Mulai Sakit Jadi Saya Tidak Bisa Tinggalkan Rumah Saya Juga Harus Punya Penghasilan Selain Penghasilan Saya Sebagai Pemain Musik Kadang Orgen Tunggal Band Kawinan Apa Segala Macam Kalau Itu Kan Ibaratnya Penghasilannya Tidak Tiap Hari Jadi Saya Coba Cobalah Belajar Dari Tutorial Youtube Beberapa Beberapa Channel Youtube Besar Yang Pernah Saya Pelajari Sehingga Saya Bisa Mengembangkan Channel Saya Alhamdulillah Hari Ini Saya Mendapatkan Surat Adson Dan Bulan Juni Bulan Juli Kemarin Saya Diterima Diterima Sebagai Partner Youtube Monetisasi Saya Diterima Walaupun Sampai Tiga Kali Berturut Saya Ditolak Sama Partner Youtube Memang Agak Sedikit Berat Dan Penuh Dengan Tantangan Ya Namanya Youtube Kita Perlu Sabar Terus Perlu Fokus Perlu Konsentrasi Terus Perlu Ilmu Yang Besar Ilmu Yang Banyak Supaya Kita Ini Bisa Youtube Dengan Maksimal Nanti Akan Saya Bongkar Semualah Tentang Youtube Saya Sehingga Saya Bisa Seperti Ini Bukan Bermaksud Saya Sombong Atau Ria Atau Panger Tapi Tujuan Saya Untuk Memotivasi Teman Teman Karena Youtube Saya Tidak Ada Apa-apanya Bagi Teman Teman Yang Sudah Menjadi Youtuber Besar Tapi Setidaknya Menjadi Sebuah Semacam Embun Embun Di Tengah Padang Pasir Ibaratnya Embun Di Bawah Setetes Air Lagi Kan Kalau Setetes Air Sudah Sangat Lumayan Apalagi Embun Burau Burau Nah Jadi Saya Awal Youtube Itu Sebenarnya Akun Youtube Saya Sudah Lama Dari 2010 Akun Channel Youtube Saya 2010 Dulunya Dibuatkan Oleh Abang Subuh Saya Abang Edwar Suardi Waktu Itu Hanya Untuk Sebatas Saya Nonton Saya Juga Tidak Tau Ya Channel Youtube Apa Yang Saya Tau Terus Saya Pernah Upload Video Tapi Kemarin Waktu Saya Aktifkan Lagi Ternyata Hilang Jadi Youtube Saya Sebenarnya Lama 2010 Cuman Saya Aktifkan Lagi Sekitar 2020 Tahun Tahun 2020 Saya Coba Upload Video Saya Ngejob Kawinan Dan Waktu Itu Kena Copyright Nah Setelah Itu Ada Tiga Video Video Saya Mengorgen Sudah Tidak Pernah Saya Urus Lagi Youtube Saya Sehingga Di 2021 Waktu Itu Saya Bikin Channel Youtube Komunitas Pencinta Pejuang Untuk Nantinya Film Yang Kami Buat Kami Kan Ada Bikin Film Perjuangan Di Singkawang Tentang Perang Kemerdekaan Perjuangan Di Singkawang Jadi Saya Bikin Channel Youtube KPP Untuk Mempersiapkan Penayangan Film Tersebut Dan Itu Pun Saya Harus Berlombah Dengan Waktu Untuk Mengejar Monetisasi Akun Youtube Tersebut Sehingga Saya Seperti Pikiran Kenapa Saya Mengembangkan Youtube Saya Sendiri Akhirnya Saya Bikin Saya Kembangkan Channel Youtube Saya Pas Di Bulan Agus Tusan Di 2021 Saya Upload Video Video Lagi Tapi Tidak Banyak Sekitaran 2 Nah Mulainya Saya Sering Upload Itu Di Bulan Februari 2022 Pada Waktu Itu Bapak Saya Sudah Sakit Jadi Video Video Lama Itu Saya Bikin Terus Upload Sampailah Di Bulan Maret Di Bulan Maret Youtube Saya Sempat Dibajak Sama Orang Rusia Gara Gara Saya Belajar Tutorial Tentang Youtube Saya Ngeklik Ngeklik Tau Tau Ngeklik Ke Virus Ransomware Nah Virus Itu Memang Kurang Ajar Banget Kalau Kalau Saya Lumpah Di Channel Ini Conten Bahaya Juga Jadi Pas Begitu Saya Kena Virus Ransomware Video Video Habis Termasuk Youtube Saya Pun Dibajak Tau Tau Pas Saya Lagi Ngeband Di BLKU Di Tanjung Mundul Saya Pas Buka Youtube Saya Saya Kaget Kenapa Youtube Saya Berubah Tau 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 Ada Streaming Tentang Judi Oleh Orang Orang Rusia Itu Terus Video Video Saya Cek Hilang Ternyata Di Privat Nah Itu Saya Panik Bahkan Saya Sempat Sasa Sasa Malah Youtube Jadi Pada Saat Saya Kena Virus Ransomware Selain Video Video Yang Ada Di Komputer Itu Di Upah Apa Itu Atensinya Diubah Atensinya Jadi XBDC Namanya Baik Foto Baik File Dokumen Baik Video Itu Berubah Semua Tidak Bisa Kembali Jadi Saya Harus Menegus Dengan Uang Sekian Juta Dolar Termasuk Youtube Saya Itu Kena Tapi Alhamdulillah Ketika Saya Mengajukan Komplain Ke Admin Youtube Youtube Saya Kembali Saya Bisa Amankan Seaman Amannya Nah Dari Saat Itu Jam Tayang Saya Langsung Melonjak Dari Yang Cuman Seribu Lebih Akhirnya Menjadi 18.000 Karena Dia Live Streaming Sekitar 2 Jam Yang Nonton Itu Hampir 10.000 Cuman Videonya Saya Hapus Supaya Takutnya Nanti Ini Malah Jadi Masalah Masalahnya Karena Saya Bukan Orang Barat Dan Video Disitu Bukan Tentang Itu Nah Pada Waktu itu Saya Sudah Hampir Menyerah Tiba Tiba Saya Semangat Lagi Terus Karena Mau Ngejar Jam Tayang Sama Subcriber Akhirnya Saya Upload Film Film Piramli Memang Film Piramli Mengangkat Subcriber Saya Sangat Banyak Sekali Saya Waktu Itu Dapat Sekitar 300an Subscriber Di Film Tersebut Terus Jam Tayang Saya Sekitar Dapat 900an Jam Tayang Nah Ada 3 Film 2 Film Piramli 1 Film Perjuangan Tentang Jepang Nah Sayangnya Pada Saat Waktu Saya Mengajukan Monetisasi Justru Saya Ditolak Sama Youtube Pengajuan Monetisasi Saya Karena Saya Melakukan Konten Berulang Ternyata Film Yang Sudah Pernah Ditayangkan Di Youtube Itu Tidak Boleh Kita Upload Ulang Nah Walaupun Film Itu Sudah Lama Produksinya Ternyata Memang Tidak Boleh Sehingga Waktu Itu Saya Ditolak Sekitar Bulan April Saya Ngajukan Ditolak Mau Tidak Mau Saya Benah Di Bulan Mei Baru Saya Ngajukan Lagi Bulan Mei Saya Ngajukan Lagi Ditolak Lagi Ternyata Film Perang Jepang Yang Saya Upload Lupa Saya Hapus Juga Sehingga Saya Ditolak Lagi Kedua Kalinya Akhirnya Saya Pun Sepet Bingung Kan Awalnya Saya Tidak Tau Kalau Film Piramli Itu Ternyata Ditolak Karena Film Piramli Saya Sepet Cari Cari Informasi Tutorial Kenapa Ditolak Baru Saya Dapat Itu Bawa Film Piramli Tersebut Sehingga Akhirnya Tiga Film Itu Saya Hapus Nah Berikutnya Begitu Saya Mau Ketiganya Itu Lama Sekali Saya Nunggu Bulan Mei Sampai Di Awal Bulan Juni Sudah Satu Bulan Tidak Ada Jawaban Akhirnya Saya Twitter Saya Tweet Admin Youtube Tentang Channel Youtube Saya Begini Akhirnya Di Bulan Juli Sekitar Tanggal 16 Itu Saya Dapat Email Bahwa Saya Diterima Sebagai Partner Youtube Jadi Di Bulan Juni Tanggal 16 Saya Diterima Itu Waktu Itu Sudah Mulai Monetisasi Sampai Dibilan Juli Tidak Salah Saya Penghasilannya Itu Sangat Sangat Menyedihkan Karena Awal Kita Dapat Monetisasi Itu Viewer Kita Masih Sepi Kalau Tidak Salah Saya Sekitar 20 Sampai 30 An Ribu Nah Pada Saat Waktu Itu Sudah Hampir Nyerah Saya Pikir Gajinya Cuma Segini Apa Segala Macam Saya Pikirkan Setelah Itu Saya Pelajarin Lagi Tutorialnya Ternyata Memang Seperti Itulah Mungkin Dulunya Baik Siapapun Youtuber Besar Dulu Seperti Itu Sama Nah Akhirnya Di Bulan Juli Saya Dapat Cara Caranya Supaya Viewer Kita Meningkat Subscriber Kita Meningkat Sampailah Di Bulan Juli Saya Penghasilan Yang Lumayan Di Bulan Agustus Kemarin Itu Meningkat Lagi Alhamdulillah Penghasilan Saya Udah Sangat Lumayan Sekali Nah Tinggal Di Bulan September Ini Gak Tahu Hasilnya Seperti Apa Sekarang Udah Tanggal 7 Mudah Mudahan Sih Penghasilannya Lebih Besar Juga Jadi Ternyata Youtube Itu Melihat Perform Kita Memang Meningkat Meningkat Dengan Catatan Kita Harus Rajin Mengupload Video Minimal Satu Hari Sekalilah Kalau Misalnya Mau Cepat Dapat Subcriber Dapat Viewer Dapat Segala Tanggal 4 Agustus Saya Mendapatkan Email Bahwa Saya Udah Bisa Mengajukan Surat Adson Jadi Saya Ajukan Surat Adson Akhirnya Kemarin Di Bulan Buli Bulan September Sekitar Tanggal 5 Eh Tanggal 6 Kemarin Saya Dapat Telepon Dapat WA Dari Bang Rijal Bahwa Google Adson Saya Udah Datang Di Posing Kawang Segera Diambil Aduh Senangnya Bukan Lagi Nah Disitulah Saya Sakit Bapak Ini Kan Sempat Juga Mikir Mikirkan Saya Kan Karena Saya Tidak Kerja Terus Kalau Seandainya Saya Kerja Pun Dia Juga Merasa Kesusahan Karena Bapak Mulai Sakit Sudah Tidak Bisa Ngapa Ngapa Jadi Mau Ke WC Mau Makan Mau Apa Harus Saya Gendong Harus Saya Popong Apa Segala Macam Jadi Kalau Seandainya Saya Kerja Keluar Rumah Dia Dia Semangat Meyakinkan Dia Bahwa Saya Bila Saya Nge Youtube Apa Itu Nge Youtube Dia Cuman Taunya Youtube Nonton Tentang Tentang Um Agama Habis Itu Saya Jelaskan Begini Dia Merasa Senang Wah Kalau Memang Kamu Berhasil Dia Berarti Lumayan Loh Makanya Pak Makanya Doakan Pak Abang Saya Kan Dipanggil Abang Bisa Berhasil Nah Waktu Itu Pas Bapak Masih Sakit Dapat Kabar Monetisasi Monetisasi Saya Diterima Pun Bapak Sudah Tahu Dia Pun Senang Dia Awalnya Tahu Apa Itu Monetisasi Saya Ceritakan Ini Begini Oh Katanya Berarti Kamu Sudah Dapat Penghasilan Doang Sudah Pak Saya Bilang Jadi Bapak Merasa Senang Merasa Tenang Dengan Saya Ini Sudah Penghasilan Nah Akhirnya Bapak Meninggal Sekitaran Tanggal 29 Juni Tanggal 29 Juni Kemarin Bapak Meninggal Awal Awal Saya Setelah Dimonetisasi Nah Pada saat Waktu itu Bapak Belum Belum Bisa Merasakan Hasil Dari Apa Yang Selama Ini Dia Bimbangkan Mudah-mudahan Dia Sudah Tenang Disana Alhamdulillah Bapak 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 Jadi Teman Teman Dari Perjalanan Saya Nge Youtube Ini Memang Banyak Suka Dan Rukanya Banyak Sakit Pahit Tapi Jangan Sampai Buat Teman Teman Itu Kutus Asa Jangan Buat Teman Teman Itu Cepat Menyerah Jadi Youtube Ini Dia Punya Suatu Sistem Yang Sangat Bagus Sekali Saya Akui Dia Punya Sistem Sangat Bagus Sekali Yang Mana Kita Jangan Lagi Merasa Takut Merasa Canggung Merasa Ragu Kalau Seandainya Kita Punya Ide Atau Punya Kreativitas Yang Perlu Kita Jual Youtube Ini Teman Temanya Tentang Apapun Ada Penonton Kenapa Karena Youtube Ini Produk Luar Negeri Yang Mana Yang Mengkonsumsinya Itu Seluruh Dunia Nah Kalau Misalkan Kita Berbicara Seluruh Dunia Berarti Sudah Miliaran Orang Yang Nonton Jadi Teman Jangan Merasa Takut Kalau Seandainya Channel Teman Teman Ini Tidak Di Tonton Yang Penting Teman Teman Bisa Menguasai Ilmunya Menguasai Sistemnya Dan Bisa Memberikan Suatu Konten Yang Baik Baik Dan Yang Bagus Bagus Nah Nanti Akan Saya Bikinkan Channel Channel Khususus Untuk Tentang Ilmu Youtube Yang Saya Tau Tapi Saya Tidak Sosokan Karena Subscriber Saya Juga Mesti Kecil Kalau Saya Ngomong Panjang Lebar Yang Gimana Gimana Belum Tentu Teman Percaya Kan Subscriber Saya Kecil Jadi Saya Ini Ada 5 Channel Youtube Yang Ini Reja Singkawang Reja Singkawang Saya Anggap Sudah Tenang Sudah Dapat Google Adsen Yang Kedua KPP Kota Singkawang Dan Hardin Entertainment Tentang Tentang Sejarah Sejarah Itu Sudah Diponetisasi Tapi Belum Dapat Google Legend Yang Ketiga Dunia Game PS4 Yang Keempat Cara Hidup Nah Cara Hidup Ini Tentang Motivasi Hidup Saya Dulu Di Dunia Marketing Nah Kenapa Saya Bikin Channel Tentang Cara Hidup Saya Ini Kan Dulunya Di Honda Di Astra Motor Ini Kan Seorang Leader Seorang Kepala Kepala Geng Atau Team Leader Leader Team Sales Marketing Karena Saya Sudah Lama Meneputi Dunia Marketing Jadi Banyak Ilmu Yang Saya Dapat Tentang Mengembangkan Ilmu Marketing Ada Semua Di Channel Tersebut Tentang Marketing Tentang Bagaimana Kita Bisa Menjadi Orang Sukses Jadi Teman Teman Saya Yang Dulu Pernah Satu Team Dengan Saya Sales Saya Sekarang Mereka Sudah Banyak Kerja Di Tempat Lain Mereka Sadar Sadarnya Baru Sekarang Apa Yang Pernah Saya Ajarkan Baru Mereka Terasanya Sekarang Jadi Begitu Ketemu Mereka Sumpet Ngomong Ini Bang Apa Yang Abang Ngomongkan Dulu Ternyata Benar Bang Sekarang Kami Rasakan Jadi Mereka Dengar Nasihat Saya Dulunya Mungkin Tidak Terlalu Bimana Sekarang Baru Mereka Sadar Akhirnya Mereka Ini Hidup Khusus Tentang Itu Nah Akhirnya Saya Bikinkan Channel Tersebut Namanya Cara Hidup Nah Teman Teman Bisa Lihat Nanti Disitu Nanti Juga Akan Saya Buatkan Tentang Tutorial Youtube Nah Tapi Bukan Saya Ini Mau Mematahkan Ilmu Marketing Yang Sudah Pernah Dibuat Sama Pakar Pakar Marketing Pakar Pakar Youtuber Dan Segala Macam Tapi Apa Yang Saya Bikinkan Di Kurangi Tidak Saya Lebihkan Nah Terus Yang Satunya Channel Nama Channel Nanya Biesa Studio Singkawang Nah Itu Tentang Tentang Perform Saya Main Band Dan Main Orgen Tunggal Perform Saya Tentang Main Band Dan Tidak Tidak Terlalu Saya Urus Karena Saya Karena Itu Pasti Tidak Dapat Klaim Hak Kita Jadi Tidak Bisa Diminetisasi Jadi Saya Hanya Sekedar Bikin Channel Untuk Memudahkan Saya Promosi Kalau Saya Maka Saya Maka Saya Kirimkan Link Channel Tersebut Supaya Orang Lebih Tahu Dengan Saya Nah Jadi Ada 5 Channel Youtube Yang Saya Kelola Semoga Nanti Kelima Lima Ini Ini Bisa Berkembang Dengan Pesat Dan Bisa Menjadi Suatu Penghasilan Buat Saya Dan Keluarga Saya Nah Itu Semua Berkat Teman Teman Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Selalu Mendukung Selalu Memberikan Support Dan Memberikan Suatu Yang Terbaik Buat Channel Saya Dan Saya Yang Bisa Membalas Dengan Doa Semoga Teman Teman Juga Mendapatkan Kesehatan Kesehatan Serta Pelancaran Dalam Youtube Ini Adalah Produk Luar Negeri Yang Mana Dibuat Sebenarnya Kita Kalau Bisa Manfaatkan Semaksimal Mungkin Terus Buat Youtuber Youtuber Yang Udah Besar Jangan Teman Teman Itu Justru Pelit Atau Menutupi Atau Merahasiakan Cara Cara Ilmu Ilmu Yang Mana Bisa Membuat Kita Ini Bisa Tepat Berkembang Sedangkan Teman Teman Juga Sebenarnya Sama Dari Nol Juga Sama Sama Juga Mencari Penghasilan Nah Coba Andai Kata Kita Berjiwa Nasionalisme Sama Sama Memikirkan Nasib Anak Bangsa Youtube Ini Adalah Produk Luar Negeri Nah Kenapa Kita Tidak Sama Sama Maju Bersama Mengembangkan Diri Sama Sama Dan Berbagilah Ilmu Kepada Youtuber Pemula Jangan Justru Youtuber Pemula Macam Kami Baru Mau Belajar Sedikit Harus Bayar Baru Mau Minta Bantu Sedikit Harus Bayar Sedangkan Teman Teman Yang Youtuber Besar Sudah Dapat Penghasilan 20 Juta Ratusan Juta Dari Youtube Dari Amerika Terus Sekarang Teman Teman Mau Minta Lagi Dengan Kita Kita Yang Sama Sama Orang Indonesia Sama Sama Mau Cari Penghasilan Harus Bayar Sekian Nah Alangkah Baiknya Menurut Saya Wilmu Itu Dibagikan Dibagikan Secara Gratis Supaya Kita Sama Sama Maju Terus Teman Teman Jangan Merasa Tersaingi Seandainya Ada Youtuber Mula Yang Bikin Konten Sama Tau Tau Nanti Ujung Ujung Merasa Tersaingi Atau Apa Terus Tau Tau Nanti Merasa Menonton Teman Teman Lari Ke Dia Jangan Namanya Rezeki Sudah Diatur Mau Sebagus Apapun Kita Bikin Video Kalau Memang Niat Kita Tidak Bagus Yang Di Atas Tidak Senang Rezeki Tidak Akan Pernah Datang Nah Tapi Kalau Kita Niatnya Tulus Ikhlas Memang Video Video Kita Banyak Ditontor Betul Nggak Jadi Harapan Saya Mungkin Mewakili Beberapa Youtuber Pemula Buat Youtuber Youtuber Senior Youtuber Youtuber Besar Yang Sudah Sukses Bagilah Ilmunya Kekamini Karena Apa Karena Youtube Ini Bukan Bukan Silahnya Merugikan Kita Justru Memfasilitasi Kita Supaya Kita Bisa Dapat Penghasilan Langkah Baiknya Kita Sesama Anak Bangsa Ini Saling Membantu Dan Saling Potensi Tersebut Supaya Kita Sama Sama Sukses Nah Intinya Seperti Itu Yang Saya Pesankan Dan Buat Teman Youtuber Pemula Tetap Semangat Jangan Pernah Nyerah Yakin Dan Selalu Belajar Dan Terus Belajar Jangan Pernah Bosan Belajar Karena Youtube Itu Setiap Tahun Berubah Sistem Kalau Beritmanya Berubah Jadi Pembelajaran 2021 Dibawa Ke 2022 Terkadang Tidak Terima kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Yang Sudah Share Yang Sudah Like Yang Sudah Subcribe Sekali Lagi Saya Doakan Semoga Teman Teman Mendapatkan Berkah Rejeki Kesehatan Kelancaran Dan Lain Segala Macam Kepoda Terbaik Buat Teman Yang Sudah Mendukung Channel Saya Reja Singkawa Akhir Kata Saya Ucapkan Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Salam Sukses Buat Youtuber Terima 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 Terima